Halo semua sobat, selamat berakhir pekan. Semoga liburan kalian menyenangkan. Tak lupa untuk tetap waspada dengan aksi-aksi kejahatan. Karena mereka kini bisa beraksi kapanpun dan dimanapun. Bahkan pelaku melakukan dengan modus yang beraneka ragam. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Tangerang Selatan. Nonton videonya agar kalian tak menjadi korban selanjutnya. Terima kasih telah menonton videonya. Tiga orang maling berboncengan nekat menarget sepeda motor di Teluk Pucung, Bekasi Utara. Terlihat pelaku yang berjaket merah datang mengutak-atik sepeda motor korbannya. Pemilik motor yang curiga langsung berteriak dari dalam rumah. Membuat ketiga pelaku panik melarikan diri. Gelar maling terdekat patut diberikan ke pelaku yang satu ini. Dia dengan percaya diri mengambil sepeda motor di dekat pemiliknya yang rebahan. Menyadari kehadiran pelaku, pemilik motor terbangun dan mengejar pelaku. Pelaku langsung ketar ketir meninggalkan lokasi. Terima kasih telah menonton videonya. Pelaku maling sepeda motor yang meresahkan akhirnya berhasil ditangkap di Silangkitang, Labuhan Batu Selatan. Terlihat pelaku tak bisa berkutik saat terkepung para warga. Beruntung warga tak melakukan aksi main hakim sendiri. Pelaku pun diserahkan ke pihak berwajib. Terima kasih telah menonton videonya. Terima kasih telah menonton videonya. Inilah salah satu manfaat memasang pengunci ganda pada sepeda motor Anda. Karena hal itu telah banyak membuat pelaku maling gagal. Seperti yang terlihat di video ini, pasangan kekasih menarget sepeda motor korbannya. Beruntung motor itu di pesangi pengunci cakra membuat pelaku kesulitan dan gagal. Terima kasih telah menonton videonya. Terima kasih telah menonton videonya. Dan karyawan toko ini melawan pelaku pembegalan. Awalnya si pelaku mengancam kasir toko dan meminta sejumlah uang. Karyawan lain yang berada di belakang dengan berani menghantam pelaku. Pelaku pun auto dilumpuhkan hingga ramai-ramai ditangkap. Anda harus waspada saat sedang memarkir sepeda motor di tempat game center. Karena pelaku maling kerap beraksi di tempat tersebut. Seperti yang terjadi di Panancangan, Cipocok Jaya, kota serang ini. Pelaku dengan sigap mengambil sepeda motor korbannya, beruntung motor tersebut tak bisa menyala membuat pelaku gagal. Terima kasih telah menonton videonya. Lagi-lagi modus pencurian ini terjadi menyasar pengemudi mobil di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Komplotan pelaku memperdaya korbannya dengan memberi tahu bahwa ban mobilnya pecah. Saat si korban turun memeriksa, pelaku lain mengambil barang berharga dari atas mobil. Hati-hati sobat jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Jangan lupa pentengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Transnetik dan sampai jumpa.